Mari kita berdoa, Bapak di surga, sungguh kami bersyukur kami punya alat seperti engkau. Engkau yang selalu menuntun kami, mengadakan banyak perkara untuk kami boleh belajar dan semakin mengenal engkau. Biarlah pagi ini Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan, engkau sempurnakan menjadi satu persembahan yang indah, yang menyukakan engkau. Dan saat ini teduhkan hati kami untuk kami boleh merenungkan akan firmanmu. Terima kasih Bapak, roh kudus engkau sendiri yang mengajar kami, memberikan kepada kami pengertian dan pewahyuan yang membuat kami semakin mengerti, memahami apa yang engkau kehendaki atas hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara, baik yang ada di sini maupun yang ikut streaming. Judul yang kita mau renungkan sama-sama memang agak aneh kali ya. Tapi itu yang saya dapatkan, Tuhan Yesus memang beda. Saudara-saudara, kita tahu semua bahwa selama beberapa waktu mempersiapkan tanggal 16 kemarin, kita diajak Ibu Nani untuk berdoa tentang cuaca dan itu juga menjadi salah satu doa utama saya karena saya itu bersama dengan teman-teman dari Glorious Kitchen. Kita itu dapat tempatnya di lapangan basket yang sangat-sangat membutuhkan cuaca yang baik untuk kita bisa makan. Memang tempatnya enak, kalau itu terjadi itu ideal banget, luas, gak akan panas, lampu sorot daripada lapangan basket itu cukup memadai, semua enak kayaknya bakal makan. Itu konsep dari kita dan kita diajak untuk mendoakan supaya tidak hujan. Percaya bisa jadi, sangat-sangat percaya karena kita itu punya ala yang luar biasa. Jadi kami itu percaya, saya itu sangat antusias dan percaya Tuhan pasti bikin cuaca sangat baik. Dan yang terjadi ketika kita mulai diajak berdoa, walaupun sebelumnya begitu tahu di lapangan basket, saya sudah mulai berdoa secara pribadi karena kita waktu itu libur. Dan pada waktu PW mulai pun Ibu Nani mengajak berdoa bersama-sama secara khusus untuk cuaca, semua pasti yang ikut PW tahu. Dan sejak kami berdoa itu, benar-benar tuh cuaca di Cirebon tuh gak ada hujan, gak ada mendung, panas malahan. Jadi kita pikir waduh luar biasa sekali, kita akan menikmati cuaca yang luar biasa. Kita terus berdoa, terus berdoa. Hamina satu, sore saya pulang, agak-agak malam. Tiba-tiba saya dengar ada guru, ada gledek, aduh kok ada gledek ya, cepat-cepat saya masuk doa lagi. Tuhan, besok Tuhan tinggal satu hari, gak pernah ada hujan, terus tiba-tiba itu. Saya dapet, saya sudah pulang rumah, dapet yang dari lapangan yang masih siap-siap, aduh hujan rintik-rintik. Terus saya terus berdoa, terus berdoa. Terus masuklah di grup, grup army. Beres, hujannya berhenti. Bahkan ajaib, gak rintik-rintiknya maksudnya gak sampai hujan sih, cuma rintik-rintik berhenti. Dan ada laporan lagi, semua kabupaten ini hujan, tapi kota ini enggak. Terutama di Gerasiani enggak. Wah saya senang sekali, antusias. Dan saya bilang, gosien, gosien. Gosien itu kan dibedain ya. Jadi kita tahu, tulah tidak kena di gosien. Oh gosien, saya senang, antusias sekali. Tapi saya enggak usah cerita, saudara. Yang terjadi di hari hanya. Hujannya, gedenya, luar biasa. Sampai kita, saudara, semua yang tahu, yang datang ke sini pasti tahu. Saya waktu duduk pertama kali, kalau duduk di situ tuh gak kedengeran kalau hujan. Tapi saya melihat Ibu Iin tuh bilang gini, doa tahan hujan. Dia suruh dua orang, bukan orang Mahanaim, dari Bandung itu bilang, turun. Doa tahan hujan. Saya jadi pikir, hujan ya. Saya langsung kontak yang ada di bawah, karena saya tugas di situ. Jadi saya kontak di bawah, gak ada yang nyautin. Ia tadi bawah hujan, gak ada, semua sibuk rupanya ya. Karena bingung juga. Akhirnya saya tetap berdoa di situ, Tuhan, jangan hujan gitu. Tapi akhirnya dengan beberapa kali saya harus turun naik, turun naik ya. Saya melihat, oh pertama hujan berhenti. Puji Tuhan, puji Tuhan, bisa. Saya turun ke bawah, waktu itu mau lihat yang yut. Bukan hujan berhenti, malah gedenya luar biasa. Rupanya hujannya itu mempermainkan juga. Bentar berhenti, benar. Dan orang-orang dari GK yang masak itu pintar-pintar dan ajaib-ajaib memang. Mereka persiapkan pakai troli yang buat pernikahan itu. Sudah ditata begitu. Jadi nanti nih ya, troli-troli akan didorong ke situ. Nanti begitu. Ternyata hujan, tarik lagi. Ditutupin sih, ditutupin gak kena air. Singkat cerita kita tahu bahwa akhirnya hujan itu tidak berhenti. Dan kita makan berdesak-desakan di samping, ada dimanalah. Itu sampai nyari tempatnya aja kita bingung. Semua yang makan. Tapi saya percaya, semua kita tetap makan. Pulang ke rumah, saya merenungkan. Saya merenungkan sih pikir Tuhan. Saya mau sepakat dengan Engkau. Walaupun saya tidak ngerti. Walaupun saya gak ngerti. Tapi saya mau belajar sepakat itu loh. Kayak pembawa senjatanya Yonatan. Waktu Yonatan bilang, yuk kita datang aja yuk ke tempat perkemahan musuh. Aku sepakat. Sekarang bukan Yonatan, Tuhan yang bilang. Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Saya cuma bilang gini, Tuhan aku sepakat. Tapi aku gak ngerti loh Tuhan. Itu kak, saya juga sampai gak ngerti. Makanan bagaimana itu. Mau jalan aja, disana piringnya habis. Bukan kita gak sedia piring cukup. Semua sudah dihitung dengan rapi. Tapi ketika kita tiba-tiba harus pindah. Itu yang mindahkan tangannya banyak orang. Yang ya semua OB segala bantuin. Jadi makannya disini mungkin piringnya gak semua dibawa kesini. Jadi sedikit. Dalam pandangan manusia kacau. Itu dalam pandangan manusia. Saya cuma berdoa, Tuhan aku sepakat dengan Engkau. Kalau boleh aku pengen tahu Tuhan. Kenapa Engkau itu izinkan semua terjadi. Aku percaya Engkau bisa tahankan hujan. Tapi Engkau tidak lakukan itu. Saya tidak dapat jawaban. Saya tidak tahu. Tapi saya tetap belajar sepakat dengan Tuhan. Tidak kehidupan suka cita. Saya datang ke PW. Saudara, kita semua dengar. Ibu Nani menyampaikan. Ternyata Ibu Nani pun juga berdoa yang mirip-mirip sahab kami. Dan Tuhan jawab. Kan the warrior. The warrior itu kan harus menghadapi tantangan. Tapi bisa menaklukkan tantangan. Jadi, rupanya Tuhan itu tidak mau lama-lama sekarang. Kalau orang sekolah dikasih teori, Ajarin, terus dikasih tahu jadwalnya. Minggu depan, bulan depan, ulangan. Kita punya waktu. Kalau Tuhan sekarang percepatan. Dengar di sini kotbah menghadapi tantangan. The warrior. Dan harus bisa menaklukkan. Langsung keluar punya tantangan. Dan yang ajaib, Ibu Nani sampaikan. Semua menghadapi tantangan. Dan semua bisa menaklukannya. Dia kah menghadapi tantangan. Tantangan ribut itu nyapin. Yang makan jemaatnya. Juga tantangan kan. Yang di pinggiran, ya kena kepercik-percik. Yang makan juga antri, desek-desekan. Karena terlalu padat dan temannya kecil. Semua menghadapi tantangan. Semua anak-anak pun menghadapi tantangan. Dia ada di sekolah terang bangsa. Untuk masuk gerbang ke sini. Itu bagaimana anak-anak untuk tidak kena hujan. Tantangan. Dan mereka semua masuk ke gerbang. Yang saya dapatkan. Tuhan Yesus. Engkau memang beda. Engkau selalu mengajar sesuatu. Engkau selalu ingin membuat anak-anakmu itu terus kenal engkau. Mungkin bagi sebagian orang bilang. Mana Tuhan. Mana buktinya sudah doa sepakat. Doanya di pebe lagi. Yang ikut doa di sini. Plus yang ikut streaming. Pasti semua doa. Kok tidak didengar? Ternyata Tuhan itu dengar. Tapi dia punya pelajaran yang lain. Dia ingin setiap kita memang benar-benar jadi prajurit Tuhan. The warrior itu. Ketika kita itu bisa menaklukkan semua tantangan. Walaupun mungkin tantangan untuk semua dapat makan. Tapi yang lain tantangan untuk bisa menyediakan dengan baik. Semua punya tantangan untuk duduk. Begitu ya. Saya ketemu sama orang Semarang. Bu Ina. Sudah makan Pak? Sudah. Tapi gak bisa keluar. Mobilku kecepit. Tantangan juga. Terus gimana Pak? Makan lagi aja Pak. Kan masih banyak. Lerutku cuma satu. Kan sudah kenyang. Katanya gitu. Tapi itu tantangan. Bagaimana kita bersyukur. Tapi gak apa-apa kok Bu. Aku akan tunggu. Padahal yang nutupi jelas kapan mau baliknya gak tahu. Tapi ternyata Tuhan kita membiarkan semua itu terjadi. Karena dia punya konsep yang berbeda. Punya cara yang berbeda. Untuk menunjukkan dan mengajar kita semua. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu siapa sih Tuhan kita yang berbeda itu. Saya ingin kita mengajak sama-sama di keluaran 6 ayat 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Akulah Tuhan. Rupanya harus ditambah ayat 3. Di tempat saya ya. Dikatakan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tuhan ini menunjukkan kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub kemah kuasaannya. Dia mampu membawa Sarah yang sudah tua itu bisa melahirkan. Melihat Isaac itu bisa memanen, berpultifikasi. Kita bisa lihat Yaakub bagaimana Yaakub itu bisa membawa akan keturunan. Kuasaan Tuhan itu mengerjakan semua. Sehingga sering Allah itu disebut Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub. Karena Tuhan menyatakan kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Di ayat 2 tadi dikatakan bahwa akulah Tuhan. Dan apa maksudnya itu? Kalau saya baca the message. Ketika Tuhan menyatakan akulah Tuhan. Dia mengatakan I am present. Aku itu selalu ada. Dan aku itu selalu mengerjakan sesuatu. Di Amplified Bible dikatakan bahwa dia adalah Allah yang bertindak. An X and great miracles. Artinya Tuhan itu yang selalu bertindak. Dan masih tetap bertindak sampai sekarang. I am present. Dia dulu ada. Tapi sekarang juga ada. Dan itulah Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Dan dia sedang memperkenalkan kepada kita. Bahwa dia itu sekarang ini nyata. Kan banyak orang Kristen berpikir begini. Ya itu kan zaman dulu. Zaman dulu bisa. Tapi sekarang gak bisa. Tuhan bilang akulah Tuhan. Aku Tuhan di dalam segala musim dan di dalam segala abad. Di dalam segala masa. I am present. Dia ada sekarang ini. Di masa sekarang. Bukan cuma dulu saja. Dan ketika kita menghadapi tantangan. Seperti kemarin itu tanggal 16. Dia ada di situ. Jangan kita berpikir. Tuhan gak dengerin doa kita. Dia ada. Dan dia sedang mengajarkan kita. Ketika saya berpikir. Tuhan ngajarin seperti itu ya. Kita menghadapi tantangan dan menaklukan. Harusnya kita bersuka cita. Artinya kita bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak itu tereak. Tuhan jangan hujan. Gak hujan. Tuhan ini loh saya sakit. Langsung sembuh. Itu kan kalau anak-anak kan begitu. Langsung Tuhannya turun. Tapi ternyata Tuhan itu yang bilang. I am present. Saya ada sekarang. Dan sampai selama namanya. Dia tidak cuma mau menyatakan bahwa dia Allah yang maha kuasa. Tapi dia yang aku ini ada selalu. Di dalam setiap musim hidupmu. Di dalam setiap masa dalam hidup ini. Dan dia bisa melakukan apa saja. Jadi kita bisa melihat di sini. Ketika saya renungkan. Iya. Ketika sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Dia ada. Bukan dia tidak mendengar. Kita sering berpikir kan. Tuhan gak dengerinnya doa. Kok doaku gak dikabul-kabulkan. Padahal dia tetap ada dan dia dengar. Pujian mengatakan. Tuhan mendengar lebih dari yang aku katakan. Tuhan bertindak menjawab lebih dari yang aku harapkan. Kalau lebih itu berarti gak pas yang kita harapkan. Lebihnya kita berdoa kemarin itu. Tuhan jawabnya lebih. Lebihnya apa? Kita kan doa gak hujan. Tapi Tuhan jawab. Hujan itu. Apa yang diajarkan? Lebih. Supaya engkau bisa menaklukan. Tantangan-tantangan hujan. Supaya apa? Supaya iblis itu tahu. Gak bisa menjama anak Tuhan. Buktinya apa? Masakan tetap dimakan. Kita semua tetap makan dan bisa kenyang. Kecuali yang gak mau ngadipin tantangan. Aduh ribetlah pulang aja. Tapi yang tetap mengerti. Ini semua dari Tuhan. Dan Tuhan ada. Di tengah-tengah hujan. Yang seolah-olah Tuhan itu tidak mengabulkan doa kita. Karena dia punya. Satu rencana. Dikatakan mengikuti Yesus itu. Kesukaanku. Tadi lagu pujian mengatakan. Dan dikatakan. Aku melepaskan semua hakku. Hakku untuk terima. Seperti yang kita mau. Karena Tuhan memberikan yang lebih dari itu. Belajar untuk kita bisa menaklukkan. Dan itu kemarin itu masih enak. Karena kita menaklukannya rame-rame. Tapi ketika hidup kita secara pribadi. Kita punya masalah. Kita harus menaklukkan sendiri-sendiri. Kita kemarin secara korporat. Sama-sama hujanan. Sama-sama kenal. Itu kan orang GK juga sama-sama ribut. Sama-sama capek. Sama-sama. Wah udah gak nano-nano lah rasanya. Masih rame-rame. Tapi di dalam masalah kita pribadi. Kita menghadapi sendiri. Hanya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang melatih kita. Untuk kita bisa menaklukkan itu. Kita lihat dari keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14 dikatakan demikian. Setiap orang yang akan termasuk. Tiga bukan tiga puluh. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Tuhan itu mau mengatakan. Aku adalah aku. Aku tidak tergantikan. Aku adalah Tuhan yang tidak tergantikan. Kita seringkali ketika kita kemudian menghadapi banyak tantangan. Kita mulai menukar Tuhan itu. Mungkin kita cari harapan kepada pendeta-pendeta. Pemimpin-pemimpin. Ataupun kepandaian kita. Ide-ide kita. Hikmat kita sendiri. Dan menggantikan posisi Allah. Posisi Tuhan. Tetapi Tuhan mau katakan. Aku adalah aku. Aku itu tidak tergantikan. Aku ada dan selalu akan ada. Day by day dalam perjalanan hidupmu. Jadi kita mulai belajar sekarang. Bahwa kita tahu. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Walaupun kita mungkin tidak melihat. Bukan tidak melihat. Karena kadang-kadang kita berpikir kita maunya begini. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tapi percayalah dia bersama dengan kita. Dan dia itu mau menunjukkan sebagai Tuhan. Yang selalu mau berjalan bersama dengan kita. Yang seringkali kita tidak sadari. Mana sih Tuhan. Padahal Tuhan ada. Immanuel. Dia menyertai kita. Kemudian kita memilih cara-cara yang lain. Kemarin waktu tanggal 16 itu. Saya bertemu dengan satu anak Tuhan. Dia sempat nawarin batik. Tante mau enggak? Batik sekolahan bikin di mana? Saya bilang oh biasa bikin di Semarang. Harga berapa? Aku juga bikin batik. Terus saya bilang waduh lupakan hari libur. Nanti lihat notanya dulu. Karena saya tahu ada kenaikan sedikit. Dari harga yang awal. Ketemulah kemarin. Ketemu kemarin. Terus saya itu belum sempat lihat harganya. Jadi saya bilang. Aduh sorry Tante kok lupa. Karena sibuk enggak. Lihat nota-nota lagi kan. Biasanya udah ketumbuk-tumbuk. Oh enggak apa-apa Tante. Tapi aku. Dia bilang gitu. Aku ini sekarang ngerjain apa saja Tante. Dia itu Nike. Ketua penari di Mahanaim. Aku kerjain apa saja. Dia bilang gitu. Karena kebutuhan untuk memberikan PK itu 70 juta. Saya lupa setiap minggu atau setiap bulan. Tapi Tante. Pengalamanku. Dia bilang. Kalau aku berdoa dan minta sama Tuhan. Tuhan apa yang aku lakukan. Jualan ini. Jualan ini. Tuhan bilang. Dan dilakukan. Aku bisa dapat 100 juta. Selalu lebih dari apa yang aku butuhkan. Tapi kadang-kadang tuh Tante. Aku punya pengalaman. Waduh ini bagaimana ya. Bagaimana. Udah ngerjain ini tanpa tanya Tuhan. Pasti hasilnya berbeda. Gak nyampe-nyampe itu 70 juta. Jadi kuncinya Tante. Dengarin Tuhan. Kalau kita dengerin Tuhan. Berarti Tuhan tuh gak jauh. Tuhan tuh deket dan mau ngomong sama kita. Nah disitu saya menangkap. Akulah. Aku adalah aku. Aku tidak tergantikan. Tapi ketika kita menyadari. Bahwa day by day dalam hidup kita. Tuhan selalu ada. Maka kita akan dibuat menjadi orang-orang yang berhasil. Mungkin kita akan berpikir. Tapi kok aku gak berhasil. Mari kita pelajari. Tuhan mengatakan. Aku adalah aku. Dia tidak bisa tergantikan. Mungkin saja. Kita terlalu berpikir. Kita terlalu pinter. Sehingga kita bisa lakukan banyak hal. Pengalamanku begini. Padahal Tuhan itu bikin pengalaman yang berbeda. Pengalamanku di eklesia ini. Kalau doa tahu hujan. Hujannya berhenti beneran. Tapi ini yang doa. Sudah bukan dari eklesia aja. Dari anak yang semua keliling-keliling. Pakai banner. Itu basah kuyuk semua. Tetap hujan. Apakah Tuhan sudah meninggalkan? Tidak. Tapi kita harus tahu. Yesus kita itu beda sama kita. Yang suka berpikir. Harusnya begini loh. Harusnya begini. Harusnya begini. Itu kan kata kamu. Tapi kata Tuhan tidak. Mari kita sepakat dengan Tuhan. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan Yang penasehat ajaib itu ayat berapa? Kadang-kadang memang beda ya. Kalau yang disini. Ya saya juga. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya. Nama Yesus itu disebut. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja Damai. Kita butuh nasihatnya setiap saat. Bukan kita itu bisa sendiri. Dia kita tuh bersyukur. Karena Tuhan Yesus itu penasehat yang ajaib. Kalau ajaib penasehatnya. Nggak sama dengan kalau kita. Kita nasihat. Kita suka nasihatin orang. Dia Allah yang perkasa. Punya kekuatan. Bapak yang kekal. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dia hidup. Dan tidak berubah. Raja Damai. Dia memberikan kepada kita. Damai. Sejahtera. Kemenangan. Jadi kita sebenarnya punya. Yesus yang luar biasa. Tapi sering kali. Kita itu. Tidak menggunakan. Akses yang sudah Tuhan sediakan. Untuk ketemu dengan dia. Seorang ibu. Banyak sekali. Cerita sama saya. Dan ceritanya itu. Bolak-balik ya mirip. Walaupun kejadian yang berbeda. Tapi selalu mirip begitu. Terus persoalannya. Muter gitu. Karena dia curhat sama saya. Ya pastikan membutuhkan. Membutuhkan pandangan saya. Bagi saya orang yang setiap kali cerita dan curhat pasti butuh solusi menurut saya. Tidak ada cerita buat apa. Kalau cerita cuma cerita begitu saja. Beberapa kali saya itu menyampaikan. Beberapa kali saya itu menyampaikan. Oh begini. Memberikan pandangan. Walaupun saya tahu pandangan saya tidak sempurna. Tapi kehidupannya tidak berubah. Tantangan dan pergumulannya belum berubah. Akhirnya saya bilang begini. Sepertinya kamu perlu deh ketemu sama Ibu Nani. Biar Ibu Nani mendoakan kamu. Dan saya tahu nanti Tuhan pasti akan menjawab. Apakah persoalan saya itu sudah parah? Sampai ketemu sama Ibu Nani. Menurut saya persoalan itu bukan soal parah apa tidak. Tapi kalau bagi saya lebih dari setahun punya pergumulan yang sama. Ya kalau saya sih akan terus cari Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana solusinya? Dan ketika kita tidak bisa keluar daripada masalah kita. Kita harus berpikir. Maaf ya. Berpikir lebih cerdas. Kenapa saya bilang? Mungkin dia bertanya. Kenapa enggak sama Ibu saja? Saya ini bukan orang hukum. Jauh lebih tahu Ibu Nani. Dan saya tahu mungkin Ibu Nani itu jauh lebih bisa. Karena Ibu Nani juga seorang Nabi. Ibu Nani juga seorang pemimpin. Ibu Nani juga seorang notaris yang juga ahli hukum ketimbang saya. Apakah sudah separah itu? Kalau kamu belum merasa parah, ya kerjain sendiri aja. Enggak parah-parah amat kok. Tapi bagi saya persoalan bukan parah atau tidak parah. Tapi bagi saya solusi yang penting dari setiap pergumulan. Kan semua orang kalau punya pergumulan, kan ingin selepas dari pergumulan. Seringkali kita begitu, kalau saya mengamati orang punya pergumulan dan tidak mencari sebuah kesempatan Tuhan bukakan jalan supaya aku keluar. Cuma ini gimana ya, ini gimana, cerita sana, cerita sini. Akhirnya saya pikir orang itu menikmati dengan persoalannya. Kalau saya punya persoalan, pengen keluar dari persoalan secepat mungkin. Makanya saya itu orangnya apa-apa cepat, maunya cepat. Tapi Tuhan selalu bikin supaya saya melambatkan diri. Termasuk jalan pun saya cepat dan ditegur banyak orang. Sudah ingat umur. Tapi mari kita belajar, kita punya penasehat ajaib. Saya tidak dengar suara Tuhan, mari kita datang kepada orang-orang yang peka. Allah yang perkasa, dia pasti menang. Bapak yang tidak pernah berubah dan akan memberikan kita kedamaian. Jangan nikmati Anda lebih lama dengan semua pergumulan. Kalau itu sebenarnya sudah, open doors, ada pintu yang dibuka. Yeremia 32 ayat 27 Sesungguhnya akulah Tuhan alas segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tuhan itu sampai ngomong loh. Ada gak coba kamu pikirin yang mustahilnya gak mungkin buat Tuhan? Semua mungkin. Kita tuh punya Tuhan Yesus yang beda dengan apa yang kita anggap orang-orang dunia menganggap. Yesus itu siapa? Tapi kita punya Yesus yang luar biasa. Dia adalah Allah yang lengkap. Apapun yang jadi persoalan kita. Gak ada satupun yang gak bisa. Tuhan sampai bilang, ada gak coba tunjukin yang mustahil bagiku yang aku gak bisa lakukan. Semua bisa. Persoalanku tuh berat. Tuhan kita ajaib. Lebih gampang buat Tuhan yang berat-berat. Eh tapi persoalanku enteng. Jangan dientengkan. Tetap Tuhan ikutkan disitu. Karena Tuhan bilang aku adalah aku. Aku ada di dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang memang berbeda. Konsep kita adalah ketika kita doa, tahankan hujan. Pasti nanti hujannya berhenti. Kita gak pernah ngerti kalau kemudian ribet banget jadinya. Repot sekali. Kok Tuhan gak mau denger? Ternyata Tuhan denger. Tapi Tuhan bilang. The warrior. Kamu harus berbeda. Kamu tuh sudah masuk ke gerbang. Jadi prajurit. Jadi pasukan. Yang sudah pasti menang. Dan saya tahu. Kemarin. Di tanggal 16 itu. Kita meraih kemenangan. Yah buktinya hujan. Hujan itu cuma sepele. Bagi Tuhan mengembuskan nafasnya. Hujannya berhenti. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Karena kita harus belajar. Bagaimana kita tahu. Dan buktinya. Kita bisa mengendalikan dan memenangkan. Menaklukkan itu. Kalau kalah itu berarti makanannya. Gak bisa disajikan. Tapi kita masih bisa disajikan. Semua boleh makan. Tapi ribet. Ya karena Tuhan bilang. Prajurit itu bukan hidup nyaman-nyaman. Harus berjuang. Mempertahankan sesuatu. Dan menaklukkan sesuatu. Itu sih baru menaklukkan antri aja. Lebih repot. Kadang-kadang baru begitu aja gak mau. Bagaimana dengan tantangan-tantangan yang lain. Mari kita percaya. Tuhan Yesus. Memang berbeda. Mungkin sekarang ini. Kita punya pergumulan. Belum terselesaikan. Tapi kita harus percaya. Bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang mengatakan. I am present. Aku ada. Sekarang. Tidak berubah. Sama. Aku adalah aku. Aku yang dahulu. Aku yang sekarang. Dan juga aku yang akan datang. Dan I am present. Aku ada sekarang ini. Jangan pernah itu kita ragukan. Dan dikatakan bahwa dia adalah segalanya. Jadi penasehat ia. Menyatakan keperkasaannya ia. Dia adalah raja damai ia. Yang memberikan solusi buat kita. Bapak yang kekal. Yang tidak pernah berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia ajaib. Bagi. Adakah mustahil bagiku. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi Markus 9 ayat 23. Dikatakan demikian. Jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya. Dari eksistensi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tapi kemustahilan itu. Menjadi nyata. Ketika turun kepada orang yang percaya. Kemarin saya lupa. Siapa yang menyampaikan. Apakah pagi apakah sore. Mengatakan. Kita perlu menolong Tuhan. Saya bilang kita perlu menolong Tuhan. Kok Tuhan ditolong. Ternyata menolong Tuhan itu. Ketika dia mau lakukan. Hal-hal yang ajaib. Menolong kita. Tapi kita gak layak ditolong. Karena kita gak punya iman. Kita tidak percaya. Joshua kalau gak salah. Kita perlu menolong Tuhan. Itu dengan cara apa. Bukan cara membantu Tuhan. Supaya itu bisa terjadi. Tapi membuka diri. Supaya kita percaya. Dan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya. Bagaimana kita percaya. Dengar firman. Menumbuhkan iman kita. Firman Kristus. Mari kita percaya. Dan selalu meyakinin. Bahwa memang Tuhan Yesus itu. Memang berbeda. Dia punya segala-galanya. Dia hidup. Dan selalu ada bersama dengan kita. Itu renungan saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Katakan Tuhan Yesus itu memang beda. Memang beda. Kalau sama. Ya bukan Tuhan namanya. Betul gak? Ya. Tuhan Yesus itu memang beda dengan kita. Sekalipun. Dia adalah manusia. Betul-betul manusia punya daging dan darah. Seperti kita. Tapi dia memang berbeda. Karena dia berasal dari surga dan kita berasal dari dunia. Itulah yang membuat Tuhan Yesus itu beda. Jadi apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Otomatis kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu yang terjadi. Saya sungguh-sungguh mengucap syukur. Karena ini pelajaran yang sangat baik. Membuat mata kita mentercelik bahwa. Tuhan itu bukannya kita. Dia memang beda. Jadi dalam menghadapi apapun dalam dunia ini. Saat-saat ini selama tahun 2024. Apapun yang terjadi. Percaya. Di balik daripada itu semua. Punya Tuhan punya pelajaran yang sangat luar biasa. Buat kami di tempat ini ada pelajaran yang luar biasa. Dimanapun juga. Dalam menghadapi apapun. Percaya. Bahwa ujungnya kita bisa menaklukkan segala tantangan itu. Amin. Yuk kita doa. Bapak terima kasih buat firmanmu. Terima kasih buat sepanjang jam-jam yang ada di hadapan kami ini. Kami boleh menyembah engkau. Memuji namamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk semua dan semuanya ini. Saat ini kami datang di hadapanmu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami masa-masa menjelang pemilu ini Tuhan. Kami tahu rasanya hari-hari ini terlalu amat cepat. Sehingga tanpa terasa sebentar lagi kami sudah menghadapi akan perkara-perkara yang harus dihadapi Tuhan. Kami datang di hadapanmu. Kami datang di hadapanmu. Engkau sendiri yang terus memberikan damai sejahteramu. Terhadap tiga calon presiden dan wakil presiden yang saat ini sedang kampanye. Bapak kami hanya dapat minta anugerah mutur. Untuk engkau memegang kendali di dalam segala perkara. Sehingga kami tahu engkau akan memilihkan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami tetap mau menyerahkan keadaan cuaca. Biarlah engkau tetap mengendalikan akan keadaan cuaca. Bapak kami juga berdoa untuk semua malapetaka yang engkau izinkan terjadi. Biarlah engkau sendiri yang turun tangan. Dan mengendalikan semuanya. Dan saat ini ya Tuhan kami sebagai umatmu. Kami mengalami banyak tantangan. Kami banyak menghadapi akan perkara-perkara persoalan dalam hidup. Inilah tantangan Tuhan. Beri roh kemampuan untuk kami dapat menaklukkan semua tantangan. Tantangan berupa ekonomi. Tantangan berupa persoalan-persoalan. Tantangan yang berat. Tantangan berupa sakit-penyakit. Dalam bentuk apapun Tuhan. Kalau saat ini kami sedang hadapi. Kami mohon kekuatan yang daripada amu. Untuk dapat menaklukkan dan memenangkan pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan kami minta daya tahan tubuh. Biarlah kau berikan daya tahan tubuh yang baik buat kami. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini. Sungguh-sungguh kami mengalami kemenangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Di dalam pekerjaan kami. Di dalam ke tempat terpuruknya kami saat ini. Sekalipun apapun. Kami minta anugerah-Mu. Kekuatan yang baru kau berikan buat kami. Sehingga kami dapat mengatasi akan segala-galanya. Terima kasih untuk semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini pengurapan kepahlawanan. Biar kami merasakan dalam hidup kami. Jadikan kami pahlawan-pahlawan kemenangan Tuhan. Biarlah mata kami. Telinga kami. Bibir mulut kami. Terus mengucapkan semua janji. Engkau pegang hati kami Tuhan. Tetap melekat kepadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami. Engkau sendiri yang akan menghancurkannya. Buat kami berlari Tuhan. Mencapai kemenangan. Berkat di tangan kami hari ini. Biar apapun yang kami kerjakan hari ini. Tidak ada yang gagal. Kami berdoa untuk kaki kami. Biar kaki kami ini Tuhan. Berjalan dalam jalan yang sudah engkau tentukan. Perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil Tuhan. Dan kami percaya. Bahwa semua janjimu. Engkau akan genapkan. Semua berkat yang engkau sudah sediakan. Kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Tuhan memberkati saudara semuanya.